Ternyata ibu orangnya suka becanda juga. Nah, lumayan nih dapat jamur kuping. Bisa buat nambah-nambah penghasilan. Sama? Pagi ini, aku ikut Bu Ponintan cari pakis di hutan. Hutan Ranulinggo yang letaknya di pinggiran desa, tepat di kaki Gunung Semeru. Ibu emang gantungin nafkahnya dengan mencari rupa-rupa tenaman seperti pakis, rebung, dan jamur. Tergantung musimnya, tanaman-tanaman itu nantinya buat dijual. Apa ini ya, Bu, ya? Jamurnya? Jamur, tapi ada jamur itu jamur yang gak enak. Jamur gak enak? Racun gak, Bu? Ya, itu namanya jamur beracun. Oh, jamur beracun? Yah, sayang. Jamurnya gak bisa dimakan. Bu, ini udah jauh kok belum ketemu juga pakisnya? Mungkin, mungkin belum ada. Belum ada, yang deketnya ada, Bu. Ya, kalau ada ya, ini ada kecil-kecilan. Ini? Akhirnya, ketemu pakis juga. Oh, biasanya ini dibuat apa, Bu? Ya, sayur ini. Kata ibu, pakis ini enak ditumis. Di sini ya, Bu, ya? Di sini. Nah, ini pakis aku dapat lagi. Lanjut lagi ya, Bu, ya? Baru dapat satu pakis. Hmm, cari lagi. Itu jamur kuping? Ya. Kenapa, Bu, disebut dengan jamur kuping? Ini namanya jamur kuping. Seperti kupingnya orangnya yang dicari. Nah, ini seperti kuping? Ya. Ya. Ternyata, ibu orangnya suka becanda juga. Nah, lumayan nih dapat jamur kuping. Bisa buat nambah-nambah penghasilan. Kata ibu, jamur kuping biasanya banyak di musim kemarau. Artinya, kami beruntung. Karena sebenarnya, sekarang lagi gak musim jamur kuping. Pakisnya belum dapat banyak nih. Harus makin masuk ke dalam hutan. Duh, belum ketemu juga. Aku gak bisa bayangin, aku beruntung banget bisa hidup orang dari orangtuaku. Aku gak perlu bantuin mereka kerja. Aku pengen banget kalau ibu koningan berubah lah. Itu nasibnya untuk gak cari-cari masuk hutan lagi.